selamat menikmati dan sekarang saya membuat bunga raja si penantang sultan untuk pola yang saya gunakan itu saya menggunakan pola nomor 1 ini pola nomor 1 untuk bagian yang ini kelopak yang paling bawah ini pola nomor 2 dan yang terakhir yang gede saya menggunakan pola nomor 5 ini pola nomor 5 ini pola nomor 5 yang pola nomor 5 itu ada 5 kelopak ada 5 kelopak terus untuk yang pola nomor 1 itu ada 2 terus pola nomor 2 nya ada 1 ya kita langsung aja jadi untuk warna warna stocking saya menggunakan 2 warna ya jadi warna stocking tua yang ungu tua sama ungu yang muda jadi teman teman kalau misalkan mau pakai 1 warna juga gak apa-apa jadi ini untuk kombinasi aja biar ada lebih berwarna ya ya ini untuk yang kelopak nomor 1 dan nomor 2 itu saya pakai ungunya ungu yang tua jadi ini double ya saya langsung double ini yang pola nomor 1 itu ada 2 kelopak kemudian pola nomor 2 kemudian pola nomor 2 ini juga sama di double ya ini langsung saya double biar lebih cepat ini pola nomor 1 dan 2 ini pola nomor 2 nya ada 1 piece kemudian pola nomor 1 nya ada 2 piece kemudian ini yang pola nomor 5 pola nomor 5 ya jadi ini semuanya pola nomor 5 cuman saya bentuk untuk aja deh ini untuk yang ntar buat si mahkotanya kemudian ini ntar buat belakangnya kemudian ini buat kopeknya yang sekarang saya mau bikin untuk yang bagian tengahnya ini ya bagian tengahnya jadi saya menggunakan stocking warna tua yang stocking warna ungu yang tua ya ini dibentuk kayak gini duduk kemudian saya juga stocking stocking nya juga double ya jadi kalau misalnya untuk yang petal atau kelopak yang gede kita untuk ngedouble nya satu satu ya jadi jangan langsung di double tapi kalau misalnya untuk kelopak yang kecil itu bisa langsung di double ini tujuannya biar pada saat nariknya itu enggak terlalu berat ya karena kalau yang kecil kan gampang ya ini di double stocking nya ini ya ini aslinya ini aslinya ini aslinya ini aslinya untuk ngebentuk ini ya si lakukan ini kita ini juga kemudian kita tarik ke dalamnya gini ya ujungnya kita ke atas ini nah seperti ini ya 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 ini semuanya nomor 5 ya kelopak nomor 5 ini yang saya tarik ini semuanya nomor 5 jadi total kelopak ada 8 8 piece untuk merangkainya saya pakai kawat ini kawat batang nomor 16 kemudian saya menggunakan putih putihnya putih warna gold ini putih warna gold ya kita tinggal begini aja putihnya kita pasang dulu di si batangnya kawat batang kemudian kita ikat ya setelah ikat kita pilih yang paling panjang ya yang paling panjang ini buat mahkotanya nah posisinya seperti ini dia agak naik nah kemudian yang kedua ini untuk penutup ini kita tutup taruh sini nah kemudian untuk yang kelopaknya ini kita tutup ya kita bungkus dengan kelopak yang ini ini ya jadinya seperti ini ya ya jadinya seperti ini ya jadinya seperti ini ya tidak kelihatan di dalam ini bisa lebih ini kemudian kita pasang kelopak yang bagian sampingnya yak jangan ating pastikan rata yat ya ini untuk bagian belakang, ini bagian ekornya, bagian belakang, ini buat bagian ekor ya kemudian untuk kelopok yang nomor 2, kita pasang dulu kelopok nomor 2, untuk bagian depan ya kemudian yang nomor 1, kita pasang kanan kiri ya, untuk menutupi kelopok yang nomor 2, seperti ini ya teman-teman ya, kemudian kita tinggal pasang slow roketnya pastikan semua belakangnya ketutup ya kemudian kita tinggal ketentuk, pertama yang nomor 1, kemudian nomor 2, terus nuk yang ini, nah untuk bagian ekornya teman-teman bisa penuh seperti ini, nah ini bisa tinggal dilekuk-lekukin aja ya, dan anggrek keraja sang penampang sultan sudah jadi, ya gampang banget kan, gampang banget ya teman-teman ya, nah ini dia, ya untuk daun, untuk daun saya menggunakan pola nomor 8, pola yang gede ya, untuk daun, kemudian stokingnya, ini saya stokingnya single ya, jadi nggak double ya, setelah itu teman-teman bisa bentuk pola daunnya, lakukan daunnya sesuai dengan kerasi teman-teman ya, ya untuk pemasakannya gampang ya, ini langsung aja disatuin, selamat menikmati 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 dan ini yang sudah jadi ini nanti tinggal disatuin aja ya tinggal disatuin ya, seperti ini ya ini Andre Keraja jangan lupa like, komen, dan share terima kasih sudah menonton sampai jumpa, bye bye